Terus mempertahankan jati diri Kopassus. Kalau kita lihat sejarah bahwa Kopassus selama perjuangan bangsa Indonesia ini ataupun selama berdirinya dari tahun 1952 itu adalah organisasi ataupun kesatuan yang selalu menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah. Kita selalu berperan untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara ini. Dan itulah yang mungkin saya pertahankan sampai sekarang dengan membangkitkan semangat bahwa kita tetap mempertahankan nama besar ini, mempertahankan kebanggaan ini, sejarah kita sudah cukup bagus. Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras. Kabar terbaru datang dari Satuan Kopassus tepatnya pada hari Kamis 9 Desember 2021 setelah Panglima TNI menunjuk danjen Kopassus baru yaitu Majen TNI Teguhmuji Angkasa. Majen TNI Teguhmuji Angkasa resmi menjabat menjadi Komandan Jenderal Kopassus setelah danjen Kopassus sebelumnya yaitu Majen TNI Muhammad Hassan menyerahkan tongkat komando kepemimpinan Kops Baret Merah di Makoko Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Penyerahan tongkat komando kepemimpinan Kopassus itu dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep Garis Miring 1029 Garis Miring 11 Garis Miring 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 atau bertetapan dengan dilantiknya Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kepala Staff Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Duduk Abdurrahman memimpin serah terima jabatan atau sertijab danjen Kopassus tersebut di Markas Besar TNI Angkatan Darat Mabes AD Jakarta. Majen TNI Muhammad Hassan kini menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda Aceh menjadikan ia menjadi Pangdam termuda di Indonesia. Pada hari ini saya perlu menyerahkan Satuan Kopassus secara resmi kepada pengganti saya yang disaksikan bersama seluruh anggota Kopassus yang hadir di tempat ini, kata Majen Hassan dalam sambutannya. Dia mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga Kopassus mulai dari prajurit hingga PNS Kopassus yang telah memberikan royalitas dan kesetiaannya selama dirinya memimpin Kopassus kurang lebih sekitar 1 tahun 3 bulan. Sehingga selama 1 tahun 3 bulan saya menjabat sebagai danjen Kopassus tugas Satuan dapat terlaksana dengan baik dan lancar kata Majen Muhammad Hassan. Menurut Majen Hassan, saat ini Kopassus sedang biat-biatnya menata dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan prajurit melalui pendidikan dan latihan. Selain itu juga melaksanakan evaluasi demi kesempurnaan Kopassus dalam melaksanakan tugas operasi baik di dalam maupun di luar negeri. Dia berharap Kopassus kedepannya lebih profesional, tangguh, dan adaptif dalam menghadapi tantangan global untuk mendukung tugas pokok TNI. Sementara itu, danjen Kopassus yang baru Majen TNI Teguh Muji Angkasa mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan TNI Angkatan Darat yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Satuan Terbaik di negeri ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan kedua orang tua yang selalu mendoakan, mendampingi, dan mendukung sehingga saya bisa dipercaya menjadi komandan Jenderal Kopassus kata Majen Teguh yang sebelumnya menjabat sebagai dosen yang tetap di Universitas Pertahanan sejak 24 Maret 2021. Semoga, kedepannya Kopassus menjadi pasukan elit yang handal dan unggul dalam teknologi. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolam komentar. Pesan khusus kepada Pak San, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena beliau sudah banyak berbuat di Kopassus ini, saya justru malah menjadi dungeon itu paling enak. Tinggal melanjutkan saja. Ide-idenya sudah beliau tuangkan semua di sini.